Hai baiklah Bapak dan Ibu sekalian kembali lagi bersama saya di sini di channel Oksel Barnet yang akan memberikan kisih-kisih soal ujian dinas tingkat 1 dan 2 untuk membantu Bapak dan Ibu yang akan menghadapi ujian dinas langsung saja materi kita kali ini adalah pengetahuan perkantoran part ke-6 soal nomor satu regulasi yang mengatur tentang pelayanan publik terdapat dalam a undang-undang nomor 52 tahun 2009 B undang-undang nomor 24 tahun 2010 C undang-undang nomor 25 tahun 2009 D undang-undang nomor 26 tahun 2007 jawaban yang benar untuk soal nomor satu adalah C undang-undang nomor 25 tahun 2009 berikutnya soal nomor 2 berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ASN dan memiliki fungsi salah satunya adalah A pengambil kebijakan publik B penentu kebijakan publik C pelayan publik D pemerhati kebijakan publik jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah C pelayan publik Soal nomor 3 Soal nomor 3 Pelayanan publik masuk dalam kategori hak A hak dasar warga negara B hak penyelenggara negara C hak spesial D hak asasi manusia Jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah A hak dasar warga negara Masuk ke soal nomor 4 Bentuk pelayanan publik meliputi A barang dan jasa B barang jasa dan administratif C barang jasa dan regulatif D barang jasa dan kewajiban Jawaban yang benar untuk soal nomor 4 adalah B barang jasa dan administratif Soal nomor 5 Soal nomor 5 C menempatkan pelaksana yang kompeten D semua jawaban benar Jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah D semua jawaban benar Soal nomor 6 Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik Baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara Badan usaha milik daerah dan badan hukum milik negara serta badan swasta Maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu B Ombudsman C Kepolisian Negara Republik Indonesia D Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Jawaban yang benar untuk soal nomor 6 adalah B Ombudsman Selanjutnya soal nomor 7 Tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas Cepat, mudah, terjangkau, dan terukur disebut dengan A. Indikator Pelayanan B. Standar Pelayanan C. Kinerja Pelayanan D. Prinsip Pelayanan Jawaban yang benar untuk soal nomor 7 adalah B. Standar Pelayanan Soal nomor 8 Dalam pelayanan publik, masyarakat berhak A. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan B. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan C. Memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan D. Semua jawaban benar Jawaban yang benar untuk soal nomor 8 adalah A. D. Semua jawaban benar Soal nomor 9 Pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik Disebut A. Pelaksana Pelayanan Publik B. Pejabat Publik C. Pejabat Negara D. Petugas Publik Jawaban yang benar untuk soal nomor 9 adalah A. Petugas Pelayanan Publik Soal yang ke-10 Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut Kecuali A. Santun dan Ramah B. Profesional C. Cermat D. Iba Jawaban yang benar untuk soal nomor 10 adalah D. Iba Selanjutnya soal nomor 11 Menurut masyarakat, apa perilaku positif ASN yang harus dimiliki oleh seorang ASN dalam fungsinya sebagai pelayan masyarakat? A. Tanggung jawab dengan pekerjaan yang diberikan pimpinan B. Melayani masyarakat dengan melampaui kewenangannya C. Ramah dalam melayani masyarakat D. Keluhan masyarakat diterima dan didokumentasikan Jawaban yang benar untuk soal nomor 11 adalah C. Ramah dalam melayani masyarakat Soal nomor 12 Perilaku yang positif dalam bekerja dapat ditemukan Dalam contoh berikut A. Mempercayakan pekerjaan yang kompleks kepada orang yang baru dikenal B. Menerima pekerjaan yang dikategorikan baru untuk dikerjakan C. Memutuskan secara sepihak Beberapa pekerjaan yang diberikan pimpinan secara bersamaan D. Menanggapi pendapat dari orang lain Jawaban yang benar untuk soal nomor 12 adalah B. Menerima pekerjaan yang dikategorikan baru untuk dikerjakan Soal selanjutnya Soal nomor 13 Menurut masyarakat Apa perilaku negatif ASN yang tidak boleh dimiliki oleh seorang ASN A. Melayani ke rumah masyarakat B. Mengajak masyarakat untuk hidup bersih C. Melayani masyarakat yang memberi uang D. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan Jawaban yang benar untuk soal nomor 13 adalah C. Melayani masyarakat yang memberi uang Soal nomor 14 Jawaban yang benar untuk soal nomor 14 adalah D. Bekerja atas perintah Soal terakhir soal nomor 15 Berikut ini adalah sikap yang dimaksud dengan bekerja profesional seorang ASN Sebutkan yang bukan dikategorikan sikap profesional A. Menunjukkan kedisiplinan datang ke kantor tepat waktu B. Taat pada perintah pimpinan C. Mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat D. Memberikan pendapat kepada pimpinan setiap waktu Dan jawaban yang benar untuk soal nomor 15 adalah D. Memberikan pendapat kepada pimpinan setiap waktu Baiklah bapak dan ibu sekalian Itulah contoh soal yang dapat saya berikan Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa